Yuk, yuk, yuk. Bandung, kita kait dengan agendahkan ini gimana? Ya, Alhamdulillah ini awal kita masuk di kelompok ibu-ibu. Artinya ini hari ini kita mulai. Setelah ini mereka akan selentak ke semua Jakarta. Ya, sebetulnya kelompok ini bukan asing bagi saya ya. Kita sudah melakukan kegiatan ini di beberapa tempat. Artinya memang ini kegiatan rutin apalagi dulu pada waktu. Walaupun ini bukan orang Bandung, orang Jakarta. Cuman artinya komunitas senam ini sudah sangat dekat bagi saya terutama pribadi. Karena waktu itu kan kita mengharap untuk kesehatan ibu-ibu. Masuk di posyandu, itu program-program itu lah. Bukan pasangan mas Tan sama Bang Dulu ini sudah sering kong mas Betawi. Terus akan ada komunikasi dengan mas Betawi lainnya nggak? Oh iya dong. Kita nggak akan, waktunya kan cuma dua bulan nih. Makanya kenapa mas Pram sama saya membelah. Mas Pram ke ormas Betawi yang lain, saya ke sini. Karena nggak mungkin kita berdua kan. Nggak akan selesai waktu dua bulan. Nah, jadi paham. Tentu yang namanya ormas itu bukan hanya Betawi. Kita akan ke keluarga misalnya, maaf, yang Jawa, yang Batak, yang Sunda. Kita akan datangin semua. Karena itu mereka adalah masyarakat Jakarta. Kalau terkait survei yang masing-masing, ini gimana sih? Ya, Alhamdulillah ya, inilah dibilang kerja keras. Makanya maaf ya, kami baru mulai tanggal 28 Agustus. Tanggal 6 keluar survei sudah 28. Jujur pertama kali kita keluar dengan 28, kita terkejut. Kita pikir kita masih 10, paling-maling tinggal lebih dari 15 lah. Nggak tahu, sudah begitu. Kita semakin kerja keras, kemarin keluar lagi hasilnya sudah 31. Saya yakin ini setelah nanti Maklar ini, seminggu lagi akan naik. Yakin saya. Kenapa? Ini bukan kemenangan kita, ini kemenangan masyarakat Jakarta. Ini aktifasi masyarakat Jakarta yang bergerak. Karena ini diawalikan pada waktu itu, ada wacana akan membuat kota kosong. Ini dapat perlawanan dari masyarakat Jakarta. Mereka nggak mau, ini pilkada mereka. Mereka punya hak untuk memilih. Pilihan kepada siapa, silahkan. Saya tidak akan menjelekan siapapun. Pilih yang mana, silahkan. Kalau mau pilih satu monggo, mau pilih dua. Silahkan, mau pilih tiga, kita alhamdulillah. Ini memang makanya kenapa kita minta Cak Lontong menjadi ketua. Kita nggak mau ribet deh. Kita nggak mau pusing, kita nggak usah kita ngomong betawi. Nggak. Ini Jakarta. Jakarta itu kosmopolitan. Nah, jadi itulah yang kita siapkan. Apa ini kan survei sudah naik terus? Persiapan debat seperti apa ya? Oh iya, tentu besok tanggal 6 kita, makanya mungkin tanggal 6, kita terpaksa mengosongkan karena untuk persiapan debat. Artinya, tim debat sudah bekerja. Materi sudah disiapkan. Kan kita udah punya tema tentang misal SDM dan Global City. Apa ini masuk SDM? Apa sih global? Mau kemana sasaran setelah misal Jakarta tidak jadi ibu kota. Dan sebetulnya ini kan debat ini setiap saat kita ucapkan. Tadi saya juga ucapkan, Jakarta tidak akan menjadi ibu kota, dia akan menjadi kota global. Kalau global, ini tentu mind kita harus lebih bersaing. Udah nggak bisa lagi kita berpikir lokal. Gitu. Persiapan apa aja, Bang? Ya, kalau semua infrastruktur kita siapkan, pendidikan kita siapkan, kesehatan disiapkan, kemudian lingkungan juga kita siapkan. Menuju global ini yang paling harus kita siapkan adalah sumber daya manusia. Kalau nggak kita tertinggal. Oke? Udah, insya Allah siapkan. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ya, maaf, bukan saya mengecilkan arti debat. Saya ini kan udah tiga kali. Wakil Bupati berdebat, Wakil Gubernur berdebat, Gubernur juga berdebat. Jadi, bukan biasa kita udah nyelangparing beda-beda mungkin tema-temanya aja. Gitu aja. Oke ya? Sudah payakin tapi menang di debat besarnya? Debat itu bukan ukuran menang. Bukan ukuran menang. Walaupun maaf, kemarin saya tampil di sebuah, bukan debat lah ya. Itu udah kelihatan lah. Tapi bukan itu sebetulnya. Ini meyakinkan kepada masyarakat Jakarta tentang program kerja kita. Bukan menang debat kalahnya. Jadi orang tahu, satu bicara apa sih? Oh gini. Dua bicara, oh gini. Ketiga, itu aja. Cuma sayangnya, ya tentu durasi kan, terbatas. Bagaimana kita bisa nyampein visi-visi 4 menit. Wah, kemudian debat 4 menit. Itu agak sulit bagi kita. Artinya, kenapa diperlukan tiga kali debat. Jadi, setiap debat kan pasti punya tema yang beda-beda. Oke, terima kasih ya. Karena DKI ini akan pindah. Nah, begini mah nyanya. Mungkin yang pernah dengar yang namanya PBC. Sebetulnya itu karena begini. Lulusan anak-anak kita, SD ini setiap tahun bisa 68.000 orang. Sisanya 7.000 mau dibawa kemana? Berapa di swasta kan? Anwar negeri gelantis, swasta kan bayangkan? Nah, ini yang dibilang tadi kriteria tertentu. Selesai masalah PPTP. Artinya, itu yang akan kita lakukan. Yang terlalu, kita akan menggunakan isinya kerja sosial. Betul, 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 betul. Nah, untuk POS Yandu, insentirnya akan kita tingkatkan. Bayangin POS Yandu itu kerjanya dikasih gaji 30 bulan. Rombongan 70 orang. Eh, 70 orang. Eh, 7 orang. Dibagi 300.000. Ngeceknya mau gajinya cuma 500.000 sepulang. Aduh, Insya Allah kita akan tingkatkan 100%. Udah, Tengku Capek janji mulu. Kenapa Mas Profono tahu? Mas Profono Anu itu dulu seskap sekretaris. Jadi dia yang ditahu tentang Jakarta daripada saya. Ini jadi di kampung-kampung kita akan memberikan akses ke usaha bagi peng... Kapan Bang Nur ulang tahun? Kapan Bang Nur ulang tahun? Kapan ulang tahun? Tangan lupa? Tangan lupa? Besok, gak mungkin dilupain. Nah, yang selanjutnya ini. Ini yang luar biasa. Dia ngomong sama saya dulu. Kesian ya dulu. MRT gratis. Keras Jakarta gratis. Jangan lupa. Ini untuk 15 golongan. Ya, berulang orang yang memang tidak bisa. Artinya ada 15 golongan yang akan kita berikan. Mak-mak lansia. Ya, kemudian. Ya. Jadi yang mak-mak gak usah pusing anak-anak sekolah. Bagaimana kita akan sediakan. Jakarta, berakhirnya. Jakarta, berikutnya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Kita alan foto. Bagaimana Rianca. Bagaimana ya? Jakarta, makin menyala. Jakarta, makin menyala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!